hei 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 come back lagi guys in my channel jejak ricat waktunya kita ngedrip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman nah ini kita berada di desa endayaan desa paling barat sedaya di Kabupaten Ponorogo rencananya sih kita menemui ya sebuah rumah yang sederhana katanya itu punya keterbelakangan itu tapi kurang tahu juga pokoknya kita ke rumahnya dulu ya kira-kira rumahnya di sekitar sana ya teman-teman Oke kita berangkat let's go waktu kita nge-blog ini pada hari Jumat ya teman-teman dan rencananya kita mau ngadain acara Jumat berkah yakni ke rumah salah satu warga sini yang rumahnya itu sangat memprihatinkan ya lokasi rumah ini berada di pinggir jalan tembus Ponorogo pacitan ini kita dapat informasi rumah ini karena dulu kita pernah lewat sini ya teman-teman waktu nge-blog ke Gunung Gajah patu-patu pacitan itu yang terserhana ya teman-teman ini yang terserhana ya teman-teman teman-teman di sini ya teman-teman teman-teman kelima kan tahu apa saya mengesal mereka saja mungkin tidak dan itu kan yang keluar dari sini ya kan tahu lewat mereka kemudian di suatu empuk kemudian lalu bagian di luar kan kata-kata itu kan omnya kayak gedek terus kayak mbak-mbak ngomong terus bapaknya kayak putih sakit ngomong apa yang di luar kan? enggak omnya gedek ngomong bapaknya putih sakit ngomong setelah kuduhkan di sini apa sih? segera sama-sama berjalan jalan 6 segera sama kuduhkan pak panan pak panan ini baca sakit ngomong ya? bapak yang gedean itu bapaknya 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 ketuk lorotelup 6 dan 6 tapi ini bapaknya setelah ini saya harap harus dibangun oh dibangun untuk menuju ke sini kita terpaksa jalan kaki ya teman-teman tahu sendiri kan jalan tembus ponorogo pacitan via jurang sempu ini terkenal sangat nanja ekstrim ya motor kita yang notabene motor sudah tua pasti megap-megap ya lewat jalur ini he he secara administratif wilayah perkampungan ini masuk dusun jurang sempu desa dayaan kecamatan embadekan kabupaten ponorogo ya teman-teman jalan tembus ini menghubungkan desa dayaan ya yang berada di ponorogo dengan desa tumpuk yang berada di ketamatan bandar pacitan selain nanjak terus menerus dan ekstrim jalan tembus ini juga menawarkan pemandangan alam yang sangat keren ya teman-teman ya contohnya seperti ini dari sini view nya sudah mulai kelihatan terbuka kan dan untuk menuju ke rumah warga ini kita harus tracking selama kurang lebih 70 menit lebih ya guys dari bawah dengan medan yang 99 persen itu nanjak terus tiada ampun ya tapi gak apa-apa lah guys tetap semangat pokoknya he he selanjutnya tiada penjalan saya lalu bapak ini saya tak ingin ngomong oh iya Ini saya. kan saya? Bapak! kan saya. Terdiri saya. Di sini? Apakah saya? Terdiri saya, saya juga punya anugerah itu. Saya. Ketika saya yang keadaan itu, saya juga harus memiliki keadaan. Tadi saya juga. Tiba-tiba yang saya ingin saya? Ini saya akan satu pulang saya. Saya akan satu pulang kepada saya. Itu saya juga yang jadi putus saya. Uwala, terdiri saya juga. Tidak! Saya akan lihat ini. Saya. Ini mana-mana saya? orang-orang hewan belakang Sharifah wider worshipping saya tidak bisa lihat saya tidak mereka tidak pernah hidup saya tidak keadaan tidak itu mereka tidak berpaksa mereka tidak berpaksa Saya tidak berpaksa karena anak kita merapain Terus kayak mbak-mbak ngonton Nah, akhirnya Kita sampai juga ya teman-teman Di rumah warga yang kita masuk Ternyata pemilik rumah ini Adalah mbak Katini Kondisinya jauh lebih bagus Jika dibandingkan sama yang dulu Soalnya dulu Waktu kita lihat rumah ini Pertama kali kondisinya Sangat memprihatinkan ya Dengan berdinding hanyaman bambu Ini namanya adalah Bapak Parnen ya teman-teman Bapak Parnen ini adalah suaminya Ibu Jainem Baik Bapak Parnen Maupun Ibu Jainem ini Sama-sama memiliki Kekurangan fisik ya Bapak Parnen ini Punya masalah dengan Bicara ya teman-teman Sedangkan Ibu Jainem Punya masalah dengan Pendengaran Disini mereka tinggal bersama Mbak Katini Yakni keponakan dari Pak Parnen Api ini ya Api ini ya Gak Garbannya teman-teman Ini Tenggak Tenggak Anu Ponegiri Kerju Oh Tenggak Ponegiri Tandur ini loh mas Tandur apa? Pari Pari Kalimantan Asal itu Tandur di Pion Pion Tentu Berarti Kerja di Kalimantan Tenggak 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 Kalimantan Di rumah ini Mbak Katini ini Menjadi Tubuhan Keluarga Sini ya Guys Ya Karena Suaminya Sering keluar kota Untuk Mencari Nafkah Berbeda Dengan Anak Zaman Sekara Yang Biasanya Tenggak Mau Jauh Jauh Dari Yang Namanya HP Di Sini Anak Anak Pada Tenggak Punya HP Tenggak 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 HP Tenggak 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 Ninc horn Mbak Berarti Lari-lari In Vadim Betul Kena HP dapat Hai Tenggak Tenggak Tetenggak Tenggak Tenggak Oke teman-teman, perjalanan kita lanjutin lagi ya. Nah, ini ada dua rumah sederhana yang merupakan rumah terakhir ya sebelum kita memasuki wilayah Kabupaten Pacitan. Jalan Tembus Penghubung Dayaan dengan Desa Tumpuk ini, bagian atasnya memiliki panorama yang sangat keren ya teman-teman. Pokoknya rugi banget deh, bilang gak sekalian kesini, mumpung masih di Dayaan ya. Nah, itu di depan, jalannya sudah mulai di aspal ya teman-teman. Itu artinya kita sudah memasuki wilayah Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Waktu Dukun ini merupakan kawasannya sudah paling atas ya di Jalan Tembus ini. Di samping kiri jalan ini merupakan durang yang sangat dalam ya, dan tinggi dari jalan ini mungkin sudah mencapai 1000 mdpl. Dari kawasan Watu Dukun ini, teman-teman bisa melihat hamparan luas wilayah Kabupaten Onorogo sisi bagian barat dengan view yang sangat amazing ya pastinya. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Ini saya mau undur di dulu, pokoknya buat teman-teman jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, biar kita bisa menjelajah tersean teronegeri. Yuk guys, bye-bye.